Pembuat konten mandi lumpur diperiksa polisi, pelaku mengaku tiru tren luar negeri. Setelah sempat menjadi gunjingan masyarakat, akhirnya pembuat konten mandi lumpur diperiksa oleh pihak kepolisian. Terungkap fakta bahwa pembuat konten tersebut merupakan warga desa Setangor, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini diketahui berdasarkan hasil penelusuran oleh aparat kepolisian terhadap pemilik akun TikTok Ed Intan Komalasari atau TM Mutbat. Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto menyampaikan dari hasil pemeriksaan terungkap fakta bahwa pemilik akun tersebut merupakan pasangan suami istri berinisial SAH berusia 31 tahun dan Ika berusia 30 tahun. Selain itu, ada juga tiga orang tua yang dilibatkan sebagai talent atau orang yang pernah tampil dalam siaran langsung mereka. yakni LS berusia 49 tahun, IR 54 tahun, dan HRT berusia 43 tahun. Disebutkan bahwa ketiga orang ini tampil dalam siaran langsung tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik akun. Sedangkan beberapa orang lainnya yang pernah tampil juga merupakan tetangga dari pemilik akun TikTok tersebut. Tujuan membuat konten hanya untuk mendapatkan keuntungan dari GIP yang diberikan oleh penonton dengan kesepakatan bagi hasil dengan pengelola akun. Artanto memastikan tim cyber akan tetap memproses persoalan tersebut dengan melakukan penyelidikan. Dengan adanya persoalan ini, dia juga meminta warga agar lebih cerdas dan edukatif dalam menggunakan media sosial. Di sisi lain, Intan, si pemilik akun TikTok tersebut mengaku terinspirasi dari konten serupa dari luar negeri. Pasalnya, ia dan suaminya pernah membuat konten lainnya namun tidak viral. Mulai dari konten jualan, potong sabun, hingga kupas cangkang telur. Namun, semua konten tersebut tidak setenar konten mandi lumpurnya. Intan menambahkan, mulanya konten mandi lumpur itu dilakukan oleh suaminya sendiri. Namun, ketika konten tersebut diperankan oleh emak-emak hingga lansia, lebih berhasil menarik simpati penonton. Oke, Tribuners, itulah informasi yang aku sampaikan di Hits & Hots edisi kali ini. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini.